Teman-teman, udah berapa lama belajar run MPP? Dan udah ada perkembangan belum? Kalau teman-teman masih merasa, aduh susah malah berkembang, mungkin video ini buat teman-teman. Begini teman-teman, sebagai perbandingan, pilot-pilot keren yang di luar tuh kayak MCK MPP itu belajarnya dari kecil. Kemudian kayak Kapten Pak Rupert, kemudian kayak Fennig FVP itu belajarnya udah 8 tahun latihannya. Terbangnya udah keren, karena udah 8 tahun gitu. Teman-teman udah berapa lama? Gak masalah, yang penting ada progres. Tapi ketika kita stuck, ya ada masalah mungkin di situ. Ada masalahnya. Saya udah analisis dan sering sampaikan bahwa minimal 3 yang kita kuasai ketika menjalani hobi drone ini supaya terus berkembang. Yang pertama adalah kita punya skill untuk terbang. Skill untuk terbang. Skill untuk terbang itu sekarang bisa disiasati dengan kita latihannya di simulator dulu. Setiap kita belajar manupur-manupur baru. Supaya kita ngirit, gitu ya. Yang kedua, kita punya kemampuan untuk memperbaiki. Karena konsep drone itu adalah DIY. Do it yourself. Do it yourself. Ingat itu. Kita tuh, dalam hobi drone, kita diajarkan untuk mandiri. Karena pilot tuh mandiri. Pilot tuh tidak tergantungan. Walaupun dalam praktiknya manusia tetap aja ada tergantung pada orang lain, kan. Tapi kita berusaha memaksimalkan kemampuan kita dulu, gitu. Jadi, kemampuan yang kedua adalah kita harus bisa memperbaiki ketika crash. Ketika ada kabel yang kendor, kabel yang putus, ada baut yang kendor. Kita harus bisa membetulkan sendiri. Bukan minta tolong ke orang, gitu. Itulah kenapa. Saya juga, mohon maaf di channel ini kan ada yang, Om, ada gak bisa bantuin buat ini, rakitin buat saya. Saya bilang, mohon maaf om, kalau bisa sih, saya gak jualan. Anda betulin sendiri aja, rakit sendiri, gitu. Kalau belum bisa, banyak video-video tutorial untuk ngerakit. Saya pun, udah, saya sharingkan. Belajarnya dari simulator, kemudian ngerakitnya, nyoldirnya, gitu kan. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah kita keberanian untuk crash. Keberanian untuk crash itu asli. Itu, Om Ariako juga nanya ya, bagian itu, iya, bagian itu tuh, mohon maaf ya, subuhannya mohon maafkan. Kalau menurut saya, bagian itu keberanian untuk crash itu, itu tidak bisa diajarkan, tidak bisa diucapkan, karena itu dari hati, dari kemauan kita sendiri. Saya udah mencontohkan bahwa saya belajar sendiri tanpa partner. Dan karena keinginannya, pengen banget aja. Saya kalau tua, saya pengen jadi pilot yang bagus, gitu. Itu, bagian keberanian untuk crash itu, tidak bisa diajarkan. Ibaratnya sama dengan kejujuran lah. Kejujuran tuh dari hati. Teman-teman, sekolah SD, SMP, SMA, S2, S3, profesor, gak jujur, gak jujur aja. Karena itu dari hati. Kejujuran, ketulusan hati, keikhlasan, itu gak ada seorang pun yang bisa ngajarin. Orang tua kita sendiri pun gak akan mampu mengajarkan itu. Gak akan mampu. Karena itu dari kita sendiri. Banyak kan orang tua orang lain baik, anak-anaknya padahal pendidikannya tinggi, kemudian hartanya banyak. Tapi gak jujur, sama orang tuh ngerjain aja, gitu. Ada. Karena itu dari hati, gitu. Yang ketiga itu, kemauan kalian. Gak lantur banget ya. Ya emang kurang lebih begitu, kira-kiranya. Kalau kita, apa namanya, keberanian untuk crash, keberanian untuk berkembang, keberanian untuk kemauan untuk belajar, itu hanya dari kita, gitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau teman-teman, misalnya, merasa, merasa masih kurang berkembang juga, ini kemampuan kita untuk nyolder, teman-teman. Nih, saya tunjukin ke sini, ke saya. Apa-apa aja yang, yang diperlukan untuk kita bisa, ini, nyolder, ngerakit, yang ngebetulin drone, rebuild, build, gitu kan. Saya tunjukin, teman-teman, ya. Ini, teman-teman, saya menunjukkan alat-alat solder minimal yang teman-teman butuhkan untuk latihan nyolder. Untuk latihan nyolder. Ini namanya, mamba soldering board. Eh, ini aduk susunya kelihatan. Keser dulu, Nek. Belasana. Bisa gak kelihatan semua om jakrang. Ini. Nah, ini mamba soldering board. Ini harganya 50 ribuan di toko lokal. Kalau dulu kan, kita, kalau belajar nyolder itu, saya gitu, belajar nyolder itu, langsung ke EPSI. EPSI ini harganya sejutaan. Kalau salah nyolder, ini bisa kebakar, dan hilang sejuta. Nah, sekarang ini 50 ribuan dan buat latihan nyolder. Jadi, yang dibutuhkan itu buat teman-teman yang masih belajar, minimal ini, kalau menurut saya, loh ya. Kemudian, yang kedua adalah ini. Ini solderannya. Solderannya itu, saya udah coba macam-macam solderan. Gitu. Kalau buat saya, cocok buat saya, belum tentu. Cocok buat Anda juga, tapi bisa minimal jadi referensi, pengetahuan, gitu ya. Nah, ini saya pakai deko, karena ini tinggi, suhunya, gitu. Kemudian, kalau alat solder, kalau ini, kalau Om Soe kan belum pernah pakai payung. Saya pakai payung. Saya juga udah coba yang lain. Macem-macem banyak lah, tuh alat solder ini. Timah solder. Cuman, saya pakai payung ini murah dan cocok, begitu. Kemudian ini, plak. Plak itu buat ini, buat, kalau membersihin ininya, timah soldernya, gitu. Kemudian apometer. Buat ngecek solderan kita, udah bener apa belum? Ini apometer, gitu. Nah, gitu. Gitu, teman-teman ya. Apometer nih, kayak begini tuh. Apometer tuh. Kayak begini ya. Nih, saya contohkan. Untuk solderannya, teman-teman kan lihat kan, video saya yang, itu, ngerakit, itu, ngerakit drone yang 7 inci itu. Nah, kita, ini cara, cara gampangnya ya, teman-teman ya. Misalnya, ini, ini kan ada yang gede, ada yang kecil, tuh. Kita belajar bertahap. Dari yang gede dulu aja. Kita panasin dulu, gitu. Ini kan ada titik hitam nih, tengah nih. Kita panasin, kalau udah panas, kita tempelin. Terus, biar dia meleleh. Begitu, disitu. Sampai merata. Begitu, begitu. Tuh, begitu. Satu. Tuh. Terus ini, ini. Yang kedua. Tuh, begitu. Kemudian ini, yang ketiga. Begitu. Tiga. Begitu. Kemudian, terus bertahap, dari yang gede, sampai yang kecil. Kemudian ini, buat yang dibikir-bingkirnya, misalnya. Buat ini, buat, nyoder motor, ceritanya. Nantinya, gitu, kalau udah, ini. Tempelin dulu, baru, timah soldernya. Bisa sampai meleleh, dan merata. Begitu. Satu, gitu. Tempelin dulu, baru tempelin ininya, timah soldernya. Dua, begitu. Dan ini, dan ini, jangan sampai, jangan sampai, short, begitu. Temen-temen yang kecil-kecil, misalnya kecil-kecil, latihan juga temen-temen. Ini kecil, kan? Ini kecil, nih. Tempelin, situ, kemudian, itu, gitu, kan. Tempelin, taruh tempelin, taruh tempelin, taruh tempelin, taruh, begitu. Terus pegang, ada panas sama enggak, kalau panas tidak dulu, begitu. Lihat, teman-teman, kemudian, satu dan lainnya, ada shot enggak. Nanti buat ngeceknya, pakai apometer. Saya udah contohkan, di video, yang rakitun saya. Jadi, kira-kira begitu, teman-teman ya. Teman-teman, jangan takut nyol deh. Untuk perbandingannya, coba lihat teman-teman, teman-teman yang lain, teman-teman yang lain. Yang, para pilot, pilot FIP, pilot FIP yang bagus itu, semua bisa nyol deh. Semua bisa nyol deh. Pilot FIP yang bagus. Kalau, kalau teman-teman enggak bisa nyol deh, maka teman-teman bakal minta tolong ke orang lain. Capek, eneng ya? Kalau kita minta tolong ke orang lain, capek. Karena konsepnya, kita adalah DIY, gitu. Nanti, prakteknya, teman-teman pakai, ini. Ketika terjun ke sini, asli, itu udah, udah, udah kita kesiapan mental kita. Kesiapan mental kita untuk, untuk apa namanya, untuk kemungkinan merusak. Tapi sedapat mungkin, seminimal mungkin, kita udah preventif, gitu. Kita tes dulu, sebelum kita colokin baterai, latihan terbangnya di simulator, begitu, kira-kira. Kalau ada teman-teman mau tanyakan, saya silahkan tanyakan. Karena saya merasa, saya dikit-dikit udah bisa nyol deh. Saya kan udah ngerapit, 3 inci, 4 inci, 5 inci, 7 inci, begitu. Dan saya memang tidak menyarankan kan teman-teman, untuk minta tolong ke orang, belajar sendiri. Karena ini adalah konsepnya DIY. Itu teman-teman ya. Monggo teman-teman, kalau, apa namanya, ada progres, sekecil apapun progres, teman-teman berarti ada progres. Itu, saya mau, berhibur. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.